J.A.D. Featuring No! Star Syndrome yang rilis pada tahun 2023. Film ini akan bercerita tentang seorang mantan vokalis bernama J. Dia merupakan seorang vokalis yang terkenal pada masanya. Seiring berjalannya waktu, nama J.A.D. kian menghilang. Karena itu, J.A.D. memutuskan untuk kembali berkarya di dunia musik. Namun, di sisi lain, industri musik juga sudah mulai berkembang. So, tak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Pada tahun 2005, grup band J.A.D. mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Yaitu sebagai pendatang baru terbaik dan memenangkan kategori sebagai album pop rock terbaik. Seama, jadi milik J.A.D. 14 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2019, kini J.A.D. sudah bubar dari grup band-nya dulu. Dan ia memutuskan untuk menjadi penyanyi solo. Terlihat kalau J.A.D. kini diundang menyanyi di sebuah acara gathering akhir tahun Asosiasi Pengusaha Seafood Sejakarta Selatan. Untuk ridersnya sendiri, J.A.D. meminta semangkuk kacang yang sudah dikupas. Setelah semuanya siap, J.A.D. pun kini bersiap akan tampil menyanyi. Namun terlihat semuanya tak mengenali J.A.D. Ya, memang J namanya sudah redup. Bahkan semua tamu tak ada yang memperhatikannya. Untuk itu, J.A.D. pun berinisiatif untuk menyanyikan lagunya dulu yang sangat terkenal, yaitu Simpang Siur. Padahal lagu itu harusnya dinyanyikan di penampilan terakhirnya. Simpang Siur, bukanya lagu terakhir. Jangan lagi diundang ini. Setelah penampilannya selesai, teman baiknya sekaligus manajernya yang bernama Sul sangat kecewa. Seharusnya J.A.D. menyanyikan lagu sesuai setlistnya. Sul khawatir kalau panitia memviralkan kekecewanya itu ke medis sosial, J.A.D. tak akan menerbatkan job manggung lagi. J.A.D. disini beralasan kalau semua tamu sudah mengantuk. Jika ia tak menyanyikan lagu itu, maka semua tamu tak akan memperhatikannya. Bahkan J.A.D. tidak khawatir jika banyak job yang dibatalkan, karena hal itu memberinya kesempatan untuk fokus menyelesaikan single barunya. Hingga ia bisa comeback di industri musik dan dikenal masyarakat lagi. Di tempat lain terlihat Nur dan ibunya yang kini ditagih dep kolektor karena hutang dari almarhum ayahnya. Nur sendiri kini berkecil sebagai penyanyi kafe dan sekali-kali mengisi suara untuk iklan. Nur mengatakan kepada ibunya nanti kalau ia sukses pasti Nur akan membayar semua hutang ayahnya. Dan Nur kini bersiap akan rekaman untuk mengisi suara untuk sebuah iklan. Ternyata sound engineer-nya dari rekaman itu adalah Dudi. Dan itu adalah teman backnya J juga. Dan saat itu Nur mengisi iklan dari brand Indonesia Ndodo. Setelah perekaman selesai, Dudi memberikan dodolnya kepada Nur. Di sini Dudi meminta bantuan dari Nur untuk mencoba menyanyikan lagu dari single terbarunya C. Saat itu Dudi sedang mengumpulkan sampel untuk lagu dari C. Aku lagi sengaja ngumpulin sampel buat single. Lo habis ini kemana? Lo mau gak aku pake? Entah aja emang lagunya apa sih? Beralih ke C yang masih mencoba mengarah semain lagu single terbarunya yaitu Labirin. Di sini C mulai terganggu dengan adiknya yang bernama Ana. Yang saat itu tengah berlatih bersama temannya yaitu Ayu untuk single terbarunya yang berjudul Hai Kamu. Terungkap jika Ana juga berkarir di industri musik dan berduet dengan Ayu serta band mereka yang disebut Sweet Judgment. Bahkan untuk saat ini adiknya lebih terkenal daripada C. Kemudian terlihat C dan Sul yang berada di studio rekaman Dudi. C masih belum puas dengan aransemen lagu terbarunya yaitu Labirin. Menurutnya single tersebut harus sempurna karena itu akan menjadi comebacknya ke industri musik setelah 10 tahun ia meredup. Dudi mengusulkan kepada C untuk mencoba menambahkan vokal perempuan atau backing vokal dalam lagunya itu. Setelah itu Dudi memutar rekaman dari Nur yang kemarin ia minta untuk menyanyikan lagunya C. Dudi siapa? Namanya Nur yang biasa. Saat itu C mulai tertarik dengan suara Nur. Bahkan ketika berada di rumah C terus mendengarkan rekaman suara milik Nur. Singkat cerita C dan Sul mendatangi kafe tempat Nur bernyanyi. Di sana C ingin mendengarkan secara langsung ketika Nur sedang bernyanyi. C mengatakan kepada Zul kalau kini saatnya dia memberi kesempatan ke generasi baru. Malam itu C ingin mengajak Nur untuk menyanyikan lagunya. Sontak perkataan itu mengagetkan Zul. Padahal C tak kunjung merilis lagu itu agar semuanya perfect. Namun pada malam itu ia justru memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyanyikannya. Setelah Nur selesai menyanyi, C langsung mendekatinya. Ternyata Nur sudah mengenal C karena lagu populernya C yang berjudul Simpang Siur. Nur mendengarkan lagu tersebut sejak SMP karena diperkenalkan oleh gurunya. C yang di Aders kan kenalin sama guru saya yang Simpang Siur. C kemudian mengatakan tujuannya kepada Nur. Yaitu untuk mengajak Nur berduet menyanyikan lagunya yang berjudul Labirin. Lu tuh bisa kasih warna lo ke lagunya. Dan ngajak lo duet sama gue. Kemudian Nur menghubungi ibunya untuk menyampaikan kabar bahagianya itu. C, 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 Adi. C, Adi bukan. Jadi saya mau ngajak Nur untuk duet bareng sama saya. Kesokan harinya, C dan Nur mulai berlatih untuk rekaman lagu Labirin. Awalnya Nur agak kaget karena lirik lagu itu gak seperti lagunya C yang dulu yang berjenre pop Melayu. C pun menjelaskan kalau ia ingin tampil beda dan itu sesuai idealisnya. Semua prosesnya itu dari gue, dari hati. Makanya di proyek ini gue bener-bener lakuin beda. Kalau lu mau sukses, lu harus percaya sama proses. C, C berjanji kepada Nur kalau ia akan membuat Nur sukses seperti dirinya 14 tahun yang lalu. Kemudian mereka pun melakukan pemanasan. Oke, kita pemanasan dulu. Setelah itu, C dan Nur mulai rekaman lagunya. Berliku dan berputar Seperti labirin Namun terkadang Masa berselinya Saat dunia Menelusuri Percayalah Setelah rekaman lagu selesai, C, Nur, dan Sul berinisiatif untuk mengunjungi beberapa label rekaman Dengan harapan lagu mereka dapat dirilis. Namun saat itu, pemimpin label rekaman yang bernama Bu Sherly kurang puas. Menurutnya lagu C harus memiliki unsur pop Melayu agar bisa lebih sukses. Kureng ya Gregetnya gak ada Kenapa you gak bikin yang Melayu aja sih? C disini sangat kecewa Namun ia tetap otimis kalau lagunya akan diterima label rekaman lain Karena masih ada 4 label rekaman lagi yang akan mereka temui Kemudian mereka mengunjungi 4 label rekaman lainnya Seperti biasa, mereka menghadapi penolakan dari semua label rekaman yang mereka temui Ada salah satu label rekaman menanyai C followers Instagramnya Disinilah kita tahu kalau C memang tak mengikuti perkembangan zaman Karena C tak mempunyai akun Instagram Karena di zaman sekarang followers sangat penting untuk mempromosikan karyanya Serius mas, gak punya Instagram Saya gak main Instagram Kalau itu mah SOP label kita mas Serius, serius, serius Saat tiba di tempat label rekaman terakhir C bertemu dengan teman personil band-nya DJ and the others yang bernama Jet Jet mengungkapkan kekecewaannya dari masa lalu Terutama saat Jet merilis album kedua dan ketiga Pada saat itu, Jet diam-diam mengganti lagu yang tidak disetujui oleh semua anggota band Padahal lagu yang diganti itu adalah ciptaan Jet Kita langsung aja ke bisnis ya Sini demo Kalo yakin mau duet sama dia? Dia tuh gak ngerti yang namanya chemistry Jangan asal ngomong Ayo mas Saat itulah mereka berdua terlibat pertengkaran Dan tanpa mereka sadari pemimpin label merekam video dari pertengkaran mereka berdua Hingga video itu menjadi viral di media sosial Tapi yang tau itu Lu dan Jet Itu orang-orang lama Karena kejadian itu, C harus menerima kalo lagunya tak akan diterima di label manapun Jadi kita bisa lupain label untuk single Lu Tenang aja, santai, relax Nur kemudian memberikan solusi dengan mengusulkan agar lagu itu disebarluaskan melalui media sosial saja Seperti Instagram dan Youtube Namun C tidak menyetujuinya Menurutnya jika lagu diunggah di Youtube malah penontonnya akan lambat meningkat Selain itu Youtube lebih cocok digunakan oleh mereka yang baru memulai karir Sementara dirinya sudah terkenal sejak lama Che sendiri menginginkan comebacknya di industri musik itu cepat Itulah sebabnya Che berusaha keras agar lagunya dapat diputar di televisi Lalu diperlihatkan Tuh Bagus Wardana Atau bisa dipanggil dengan nama Pak Tuna Pak Tuna sudah di TV sejak dari akhir 90-an Pak Tuna adalah salah satu orang yang paling punya kuasa atau pimpinan dari Next TV Pak Tuna adalah orang yang sangat humble Pak Tuna selalu memberikan kesempatan kepada artis yang bermasalah Karena hal itulah Che akan menemui Pak Tuna Namun mereka tidak bisa menemui Pak Tuna di TV Di saat itulah Nur melihat postingan Instagram Pak Tuna yang seminggu terakhir ada di cafe The Inner Light Seminggu terakhir sudah tiga kali ke The Inner Light Pasti bisa tuh kita manggung pas ada Pak Tuna Di malam harinya mereka mengunjungi cafe tempat Che menceritakan kepada Nur tentang bagaimana ia menjadi manager Che Saya tebak Ternyata Che sudah berteman sejak SD Saat di kelas seni teman-temannya hanya membuat karya yang standar Tetapi Che sudah mulai menulis lagu Pada saat itu Che sudah sangat serius dalam latihan menyanyi dan telah matang secara musikal Di cafe itu Sul setuju untuk menjadi manager Che dan berjanji untuk membantu Che mencapai puncak karirnya Namun setelah mencapai puncak karir Che mulai merosot hingga hari ini Setelah itu Che mengambil Nur untuk bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan tampil menyanyi Dan ternyata disana juga sudah ada Pak Tuna Akhirnya kini Che dan Nur akan tampil Namun saat itu Pak Tuna sedang mabuk berat Rencana mereka berdua ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan karena di tengah penampilan Pak Tuna menghentikan lagu single terbarunya dan meminta Che untuk menyanyikan lagu lain Hingga akhirnya kini Che menyanyikan lagu dangdut Ternyata disana ada yang merekam Che saat bernyanyi dan mengunggahnya ke media sosial Karena kejadian malam itu adiknya Ana memulitahu Che kalau dirinya sedang viral di Twitter Karena kejadian itu juga lagu simpang siur kembali viral dan ada yang mengre-upload lagunya di Youtube Di saat itulah Che mulai mempertimbangkan untuk membuat akun Instagram Dan meminta bantuan adiknya untuk membuat video klarifikasi agar para penggemarnya bisa mengikuti akunnya Adiknya menyarankan agar rutin upload konten dan terus membangun personal branding supaya jumlah pengikut terus bertambah Penting diingat ada dua jenis netizen, ada haters dan non-haters Bagi haters sebaiknya diabaikan dan fokuslah kepada fansnya saja Setelah itu Che berinisiatif untuk menyanyikan lagu labirin dengan Nur secara live di Instagram Sampai akhirnya followers Che bertambah dengan cepat Dan mereka berdua kini mulai viral di media sosial Namun terlihat saat itu Nur sangat ngos-ngosan saat menyanyikan lagu simpang siur Kesokan harinya Che mengajak Nur berolahraga untuk memperbaiki staminanya Agar tak ngos-ngosan lagi saat bernyanyi Tak lama dari itu Ana, adiknya dan Ayu tiba Nur sangat kaget saat melihat Ana dan Ayu yang memang band mereka berdua yaitu Sweet Judgment sudah terkenal Kok lu gak pernah bilang kalau lu kakaknya Ana? Oh ngacau loh Boleh minta foto ya Selanjutnya nontonin kalian Mendengar hal itu Che mulai mencari akun Instagram adiknya yang kini memiliki 45,3 ribu pengikut Sementara Che sendiri hanya memiliki 9,3 ribu pengikut Namun saat itu Che baru menyadari kalau Nur sekarang lebih terkenal daripada dirinya Yaitu dengan 20,4 ribu pengikut Saat itulah Che mulai merasa iri kepada Nur Pada awalnya Che yang mengajak Nur untuk membantunya agar bisa kembali ke industri musik Namun Nur justru lebih terkenal dibandingkan dirinya Bahkan saat mereka tampil di panggung Nur yang mendominasi Bahkan banyak orang di sana yang hanya ingin berfoto dengan Nur Bagus loh suaranya loh Eh tepuk tangan Nur, tepuk tangan Nur Terima kasih ya Terima kasih Oke Saat Che dan Nur live Instagram sifat iri Che begitu terlihat Di live itu Che selalu ingin mendominasi dan tidak memberikan kesempatan Nur untuk menjawab pertanyaan netizen Padahal hampir semua pertanyaan itu kepada Nur Namanya mengguncang banget ya Tanya Kak Nur Tanya Kak Nur Aku suka banget sama suara Kak Nur karena Kira-kira suka ngapain ya Kak Nur Saat Nur tiba di rumah Nur langsung memberikan kabar gembira kepada ibunya Nur mengatakan kalau ia kini sudah melunasi hutang-hutang ayahnya berjumlah 2 juta Hutang bapak udah lunas Kita gak akan lagi didatengin debt collector Namun ternyata itu tidak cukup Sepetan motor ibunya kini sudah terjual untuk melunasi hutang ayahnya yang lain Tetapi ibunya mengatakan kepada Nur untuk tidak memikirkan motor itu dan menyuruh Nur untuk fokus kepada masa depannya Hutang bapak kamu itu belum selesai Hah? Udah gak usah dipikirin lagi Gampang itu mah Udah sekarang kamu mandi Singkat cerita saat ini C sedang menunggu Nur untuk tampil di atas panggung Disini kita bisa melihat awal dari kepergian C dari band mereka dulu C and the others Saat itu C mulai memiliki banyak penggemar wanita dan C merasa iri C selalu menutupi kehadiran C saat wawancara dan juga selalu berusaha menutupi C saat tampil di panggung C seperti panggung lu nutup-nutupin dia Nama gua ada di nama band Gua vokalisnya Jul Gua ngelakuin apa yang harusnya gua lakuin kok Beberapa saat setelah itu Nur tiba Sementara itu Sul dihubungi oleh Pak Tuna dan mereka mendapatkan tawaran pekerjaan untuk C dan Nur di televisi Akhirnya mereka menemui Pak Tuna Pak Tuna bertanya kepada C tentang suara orang yang teriak-teriak saat ia viral di kafe di Inner Light Tentak saja C berbohong kalau itu adalah teriakan temannya Ya padahal kita tahu kalau itu adalah Pak Tuna sendiri saat ia mabuk Itu siapa sih yang teriak-teriak? Temen gue itu Pak Mantusan Lalu Pak Tuna memberikan pujian ke Nur atas suaranya yang bagus Pak Tuna kemudian memberitahu mereka kalau mereka akan diundang ke acara Tonight Show di Next TV Jadi Next TV sendiri adalah pelesetan dari stasiun televisi Net TV Itu sendunya Wow Makasih Pak Intinya gua pengen lu jadi bintang tamu di acara ini Di acara itu seperti biasa Jay selalu berusaha menominasi Dan seringkali menjawab pertanyaan yang seharusnya ditujukan kepada Nur Bahkan host acara Tonight Show memberikan sindiran kepada Jay Selain itu ketika mereka berdua Jay ikut menyanyikan bagian yang seharusnya milik Nur Hal itu membuat Nur kebingungan karena lagu itu seharusnya memiliki bagiannya masing-masing J.I.I.D. featuring Nur Pada lingkar yang sama Ada masa berselingnya Betul baru Dia mau nguluk kayaknya Iya Makan baik saja Dia kayak mau ngambil semua Setelah mereka berdua tampil ternyata Nur diberi tawaran Pak Tuna untuk tampil live di acara ulang tahun Next TV Di acara itu akan ada segmen untuk penyanyi-penyanyi sosial media Dan Nur masuk di segmen itu Pak Tuna ngajak tampil live di acara ulang tahun TV Dia cuma minta Nur Terus lu gak minta dia pake gue? Sontak hal itu membuat Jay semakin marah Jay disana langsung marah dengan Nur karena seharusnya mereka tampil berdua Jay merasa kalau ia hanya dimanfaatkan saja Dan akan ditinggal setelah tak berguna Padahal itu seharusnya proyeknya Jay agar Nur bisa mendukungnya Namun kenyataannya Nur lah yang lebih viral daripada dirinya Karena kejadian itu Zul sangat kecewa karena keegosian Jay Menurutnya Jay terlalu star sindrom Padahal puncak kecayaan Jay itu sudah 14 tahun yang lalu Hari-hari selanjutnya Nur mulai berlatih untuk tampil di acara Next TV Sedangkan Jay sendiri tak tahu apa yang akan dilakukan kedepannya Ibunya yang melihat Nur terus bersedih setiap harinya mulai bertanya tentang masalahnya dengan Jay Ibunya sudah mengira kalau itu ada hubungannya dengan tampilnya Nur di acara ulang tahun Next TV Di sisi lain Jay menemui Pak Tuna untuk menjadi bintang kamu di acara lain Namun Pak Tuna tidak bisa mengakomodasi permintaan tersebut Karena saat Jay menjadi bintang kamu di acara Tonight Show sebelumnya Ratingnya tidak mengalami peningkatan Ratingnya gak ngangkat Jay Kalau sekali-sekali ya bisa gue usahain Kemudian Pak Tuna memberikan ide kepada Jay untuk tampil sebagai bintang tamu dalam acara stand-up comedy Di mana Jay nantinya akan di-roasting oleh para peserta stand-up comedy Saat di rumah Jay mulai memikirkan tawaran dari Pak Tuna Tak lama dari itu Zul datang ke rumahnya Di sini Zul datang untuk merayakan ulang tahun Jay Dengan ulang tahunmu sendiri Tujuan Zul sendiri berusaha mengipu Jay Tiba-tiba saja Zul membahas tentang Anna Jay mengatakan kalau Anna sekarang sedang melakukan tour ke Australia dengan dua musiknya bersama Ayu Lo beneran gak tau Anna dimana Orang dia lagi di Australia Jay kemudian mencoba melihat konten adiknya Anna Ternyata ada konten dimana Anna diwawancarai Dalam wawancara itu Anna mengatakan kalau ia menjadi musisi karena kakaknya yaitu Jay Awalnya Anna tertarik pada musik karena kakaknya You guys, back again with me Sweet judgment Sir, your brother itu dulunya musisi Kecintaan gue di musik itu semua karena dia Oh, kakaknya pasti bangga Saat itulah Jay mulai sadar kalau yang diperbuatnya saat ini memarahi Nur itu salah Kini tujuan Jay mulai berubah Ia ingin melatih Nur agar bisa mencapai puncak karir musik seperti dirinya dahulu Kesokan harinya Jay menghubungi Zul untuk mengajaknya menemui Nur Sesampainya di sana ibunya Nur mengatakan kalau Nur kini ke Next TV untuk mengundurkan diri Mendengar hal itu, Jay dan Zul segera pergi ke Next TV untuk menemuinya Mau apa ya cari Nur? Kita kesini mau bantu Nur Nur ke Next TV Beralih ke Nur yang kini akan mengundurkan diri Untung saja komposer di sana pura-pura tak mendengar perkataan Nur yang akan mengundurkan diri Saya mau ngomong sebentar mas Ngomong aja Saya mau mundur mas Soalnya saya gak Kejauh Selama dari itu Nur mendapatkan WA dari Jay Kalau Jay menyuruh Nur untuk membawakan lagunya ke acara ulang tahun Next TV Akhirnya kini Jay berhasil menemani Nur Jay mencoba meminta maaf atas perbuatannya kemarin Jay lalu mengatakan kalau kini mereka hanya punya waktu satu minggu Agar Nur tampil keren di acara ulang tahun Next TV Gue minta maaf semua kata yang pernah keluar dari mulut gue Karena kita cuma punya waktu satu minggu Kesokan harinya Nur mulai berolahraga dan berlatih untuk menyanyikan lagu labirin Namun pak komposer tak bisa menggunakan pengiring lagu karena waktunya terlalu mepet Dan mereka hanya bisa menggunakan minus one Minus one sendiri adalah sebuah lagu di mana satu track instrumen atau vokal dihilangkan Sehingga cerita acara ulang tahun Next TV pun dimulai Terlihat anak Ahmad Dhani yaitu Dul kini sedang bernyanyi Namun di tengah lagu suara miknya mati Kini selanjutnya Nur akan tampil Jay mencoba menyemati Nur yang saat itu terlihat sangat grogi Namun tiba-tiba saja suara minus one-nya mati Selama dari itu ada suara gitar Ternyata Jay lah yang memainkan gitar itu untuk mengiringi musiknya Nur Bukan gue nih, bukan gue nih Berliku dan berputar Seperti labirin Labirin Film diakhiri dengan Nur yang kini berlatih bernyanyi Dengan duo Sweet Judgment di studio rekaman Dudi Dan film pun selesai Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai See you di hari cerita berikutnya And bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.